Pertemuan tahunan di Davos kali ini juga diwarnai dengan aksi protes oleh masyarakat. Ribuan orang menggelar demo di Zurich, kota terbesar di Swiss. Peserta demo yang sebagian menggunakan penutup wajah ini memprotes rencana kedatangan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Mereka juga menyerukan anti-kapitalisme. Aksi diwarnai dengan ledakan petasan, namun tidak ada tanda-tanda terjadi kekerasan. Tak hanya di Zurich, ratusan orang juga menggelar aksi protes di beberapa kota lain, yaitu Genewa, Lausanne, dan Freiburg. Donald Trump, rencananya akan menyampaikan pidato di depan peserta World Economic Forum pada hari Jumat 26 Januari. Jumat 28 Januari, Jumat 28 Januari.